kuis gak boleh pukul ya kita baik gak boleh pukul gak boleh main tangan ya oke nanti dulu ya kabar ya kabur nanti dulu pakai baju pakai bajunya oh iya pakai bajunya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jadi kita lagi mau nganter padayat ya kita mau nganter padayat dan ini di daerah mana padayat di singaparna di singaparna ketemu sama bapak tuh lagi duduk tuh lagi duduk dan itu telanjang bulet adik iji kita mau coba kita mau kasih makan katanya sih tadi kita tanya-tanya sama warga sekitar katanya orang jawa tapi udah lama disini udah 12 tahun nah kalau dipakein baju dia ngamuk tapi kalau misalnya di kasih makan dia enggak gitu jadi tuh 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 itu jalan itu lucu juga ya kasihan ya iya bener kita kasih makan aja dulu deh nah iya makannya situ deh nah ambil makan salaman helah tuh cukur rambutnya oke oke lah makan dibakan oke bismillahirrahmanrohim kita step by step ya supaya bisa ini puntennya puntennya punten nah cukurnya oke oke tip bismillahirrahmanrohim cukurlah cukurlah nyak oh iya mulai mulai ngeberontak yaudah makan dulu makan dulu makan 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 sip makan udah makan enggak enggak tuh sip makan yuk makan hitungnya makan atuh enam minah saha saha enam minah wist enggak boleh pukul ya kita baik ya enggak boleh pukul oke enggak boleh main tangan ya oke nanti dulu ya nanti dulu ya kabar ya enggak boleh dipukul enggak 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 boleh makan dulu nih makan dulu mau nggak makan dulu ya mau makan dulu nggak kalau misalnya galak oh gitu coba atuh sama bapak coba ayo sama-sama saya nanti emak susah ya pakai baju suka mukul ini gak pakai baju aja udah mukul gak apa-apa kita udah biasa kok jadi kita pelan-pelan udah berapa pukulan tadi 1,2,3 kalau gak salah cuman gak kena-kena deh kasihan yaudah gini aja deh mau makan dulu atau cukur dulu makan dulu ya udah makan dulu deh kita biarin makan dulu supaya dia juga nyaman udah makan pak makan makan dulu ya pak tapi lebih bagusnya sih kita kita bersihin dulu lalu kita pakai bajunya gitu apa kalau pasasundanya kita rejeng lah gitu karena kalau misalnya kayak gini kasihan udah gimbal terus bajunya kayak gitu gitu kalau gak mengambil nanti dulu ya ntar ya pakai baju ya pakai baju ya pakai baju ya ambil tadi duluan yaudah yaudah disitu 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 yaudah disitu yaudah disitu disitu eh ntar disukur dicukur bunlan digutakan kalau pak ini ya sabar dulu laba nah padahal membantu nih kita cukur pelan-pelan ya ya buat kebaikan ini diem ya kita baik pak kita nggak jahat kalau udah rokokin yang kita baik kita nggak jahat yaudah ganti aja pelan-pelan sedikit pelan-pelan trofi kenkenkeng kita kalau nggak kuat pegangnya bilang ya kalau nggak kuat bilang biar ganti siap berotak meletangkan kapi kita baik ya oke kita baik kita ke jahat kita mau bantu bapak nah itu udah sedikit demi sedikit kita nggak bisa rapih ya udah nggak papa yang penting udah ke ini bajunya nanti dulu pakai baju ya pakai baju ya pakai baju ambil baju ambil baju di tas ada yang ke meja mandi mau nggak mandi mandi mau ayo ayo bangun ayo bangun kita ke kawar mandi jangan galak ya nggak boleh galak nggak boleh galak nih ah tuh padahal galak tuh nggak boleh galak ya nggak boleh galak jalan digalakin Pak kalau digalakin makin deh pakai baju pakai baju dibuka aja dipakain aja langsung pakai baju pakai pakai bajunya pakai bajunya pegangin Pak ini ya tangannya tarik tapi diambil lagi buka sebentar oh kukunya panjang banget pakai rupa udah melototin saya dari tadi tapi beliau baik nah pakein pakein pananya dan nanti kancinya nggak apa-apa yang penting ini jadi ini teman-teman yang penting kita penolongan pertama udah udah kita selesaikan tadi kata warga sekitar itu kalau kakein baju dia galak dia mukul dan dia nendang juga gitu ya mengakui dia bapak namanya siapa siapa namanya siapa namanya bapak siapa namanya tapi matanya biru kayak orang luar nah kita sebenernya pengen kita mandiin kita pengen bersihin gitu tapi nggak papa ini udah kita cukur rambutnya aja itu udah bertahun-tahun dah susah tapi Alhamdulillah pas kita ketemu sudah bisa kita eksekusi ya dan teman-teman semoga bapak ini ada yang kenal dan ini ada di daerah Singaparna di daerah Singaparna dan di sini sudah 12 tahun teman-teman jadi kalau teman-teman ada yang kenal boleh kabar kami boleh komen ke kita supaya kita bisa tahu eh kita bisa kasih alamat lengkapnya disini gitu dan sekarang dia awas mau mau kemana mau kemana oh mau nyender ya udah ya udah teman-teman semoga ada titik terang supaya bisa ketemu sama keluarganya itu yang kita harapkan tadi belum digantiin baju aja udah udah galak ya padayatnya untung padayat kuat nih tenaganya lebih kuat dari saya nih nah padayat ini kan berdiri cukur nanti padayat ke pangkas rambut kita nyukur oke oke ya udah tuh padayat gondrong tuh lihat tuh betah gak Pak enggak kan nah udah abis ini cukur makannya ya udah makanannya mana makanannya mana ya udah kita harus antisipasi juga kita harus hati-hati walaupun memang kita tahu triknya kita tahu tipsnya tapi kita harus kita pati-hati karena kalau udah membahayakan kita kita harus cepat-cepat pergi daripada kita bahaya kemudian lagi kan hidup padayatnya penting udah selesai semua padayat nih pengennya tadi saya pengen mandiin pengen bersihin semua susah kan pakai bajunya susah tapi Alhamdulillah lah setelah 12 tahun telanjang sekarang bisa pakai baju ya udah Pak saya pamit ya sehat-sehat oke ya ya udah tempatnya makan ya dimakan itu ya udah teman-teman pokoknya terima kasih yang sudah nonton video ini sehat-sehat semuanya apa kakinya kenapa oh iya ya kakinya kayaknya agak bengkok agak bengkok kakinya di sebelah eh sebelah kanan kayaknya sih ketabrak pada yat bisa bisa ketabrak lari karena kan beliau ini kan di jalan kita tetabrak kah atau apa kita nggak tahu tapi yang pasti kita doakan semoga cepat bertemu dengan keluarganya karena udah 12 tahun loh kasian banget udah 12 tahun Allah khabar lihat tuh kukunya sampai begitu Bang yang penting udah pakai baju udah dicukur rambutnya sama-sama udah berapa tahun 12 tahun kita situ berapa udah 20 tahun tapi ternyata bukan 12 tahun teman-teman 20 tahun lebih coba bayangin sampai sekarang belum tahu keluarganya dimana belum tahu belum tahu katanya orang Jawa ya orang Jawa tapi ya nggak apa-apa lah udah pakai baju udah pakai celana paling enggaknya nggak kedinginan lah berarti selama disini nggak pakai baju nggak pakai celana tuh bisa jadi 20 tahun itu nggak pakai celana itu kakinya kenapa ketabrak tuh kan bener ketabrak motor ya oh dimana Kang astaghfirullahaladzim ah motornya orangnya yang nabrak nggak tahu jawab ya sampai patah gitu loh astaghfirullahaladzim oh kasih makan aja gitu ya pagi-pagi saya udah kena tonjok oh ada lagi tidurnya di kolong jembatan jadi dia aktivitas udah gitu aja ya oh udah gitu aja makasih ini kita kopi rokok kita kopi rokok ya yaudah Kang makasih banyak ya pokoknya biar sehat pamit ya Kang ya nah yuk yaudah teman-teman pokoknya sehat-sehat semuanya dan supaya cepat ketemu kore eh namanya siapa pak? Gabel karena sudah disuruh Gabel ya Kabel? iya Gabel apa Kabel? Gabel semoga pak Gabel ketemu sama keluarganya oke saya di Vovie Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya